yang dimodifnya itu ada dari sistemnya gimana nih nah sistemnya itu kami integrasikan dengan smartphone nah video kali ini menampilkan kreasi dari komunitas Polytron EV riders nah mereka melakukan modifikasi di kendaraan masing-masing baik dalam bentuk yang terlihat maupun dalam bentuk yang tidak terlihat nah modifikasi seperti apakah yang telah mereka lakukan di motor Polytron Fox R masing-masing kita saksikan yang satu ini nah sobat kami selain tadi ada bazar ada lomba foto Nah sekarang ternyata ada lomba modifikasi ini ceritanya nih ini motor siapa ini yang dimodif dari bagian depan saya dari suspensi perkenalkan haa perbaliknya pakai rektif terus yang piringan depan kita mulai kegiatan Yamaha Bison terus bikin senderah riding dan piscernya sama dudukan kali per bandung Raya jadi ini naik untuk siapkan Oh ya kalau bisa diganti kampas tidak perlu buka pelak betul masih bisa dicobot coba ini juga ya ini pakai winglet Fonda terus kebawah ya kebawah ya kebawah ya kebawah ya jadi suatu yang saya mau lima ya jadi suatu yang akan berikan kedua-dua kan beri pada dudukan keutuang tidak mungkin langsung oke dari komentar ini juga ini hanya untuk variasi aja sih bagian belakang yang ini masih sama anak jadi sama yang pakai lagi yang belakang ini saya pakai yang vario-vario custom ya ya jadi ini tanpa pengelasan Mas Oke jadi matanya dia jadi sosis sama bikin tarpet untuk baterai controller sama bagian ke bodi dan sasis habis berapa akhir total ini sih kalau di total ini pakai PCC ya enggak habis dari 1,5 enggak habis 1,5 loh segitu banyaknya loh beneran nih ya nggak bohong nih ini saya kan beri di marketplace marketplace depan pun total 1,5 modif semuanya modifnya murah Pak kalau seblaker R&D kan cuma Rp80.000 per R&D nggak lebih enak kan lebih enak lebih empuk Oke ini kan juga cuma Rp80.000 tapi kebutannya dia lumayan Oke dengan siapa nih? Ivan Ivan kita ke belakang yuk, ini punya siapa lagi nih? ini motor siapa nih? kan laki-laki telepon dia oh ini sebentar saya oke oke ini kan ini modifan kan betul apa nih kan betul sarangan salah 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 ini ini dengan Hedy dari Cimai Pak pegang pegang dengan Hedy dari Cimai ini yang dimodifnya itu ini aja plat nomor plat nomor bisa di remote lewat Wifi kata-katanya Oh jadi mau kata-kata apa dimasukin ke Wifi handphone lalu teksnya bisa bisa dirubah sesuai dengan keinginan itu aja ya itu aja berapa nih apanya kemarin berapa beli habis itu saya buat itu habis Rp200.000 ya oke Rp200.000 mantap tadi jalannya di jalan sekalian untuk promosikan pox air ini kalau kita harus apa menggalakkan motor listrik sehingga nanti masyarakat lebih familiar atau lebih solusi asalnya lebih ini jadi kalau di stopan itu mereka lihat kelihatan gitu mau ngomong-ngomong kami sami yuk kita depan Kang yang dimodif apa nih Kang siapa Kang Iwan 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 sebenarnya ini modif itu kalau dilihat dari luar Lori semua Oh di semuanya semua kecuali dibuka malah itu Oh ini ya Oh ini nah yang dimodifnya itu ada di sistemnya gimana nih nah sistemnya itu kami integrasikan dengan Smart Home Smart Home mantep nah terus Smart Home itu contohnya saya mengontrol AC atau lampu depan rumah lampu garasi itu dari Smart Home termasuk ini juga caranya coba caranya gimana kita coba 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 oke Google jam berapa sekarang mati berisik ya enggak apa-apa ini lagi mati oke Google jam berapa sekarang sekarang pukul tiga belas Oke sekarang kita tanya motor ya tanya oke Google apakah motor masih Google motor mati wey waduh waduh kita coba ya Oh oke 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 yuk oke Google menghirupkan motor oke menyalakan motor wih 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 coba kita tanya yuk ya Oke Google Apakah motor mati motor menyalakan bukan hanya dari dekat saja dari jauh bisa karena kan dia terintegrasi dengan semua jadi saya itu kan ada beberapa ada ada istri ada anak di handphone juga kan mereka bisa mengontrol AC betul ini contoh kita aja yang alatnya ada di rumah saya kita coba cek AC misalnya ya Oke Google Apakah AC menyala AC mati Oh saya hidupkan ya Oke Google hidupkan AC nah terus satu lagi apa ini ini kan untuk sisi keamanannya ini kan seperti yang kita ketahui itu ya bukan keaman politron kalau akan sudah kunci kontak dimatikan dari remote bisa enggak enggak bisa harus matikan kunci-kunci nah ini kita coba ini coba ikan dulu ya Oke Google matikan motor aku belum tidur semang-mangin ya gara-gara mobil tadi di sini nah ini harus yang sudah dia ini ada kuncinya katakanlah bisa ini pegangin ah enggak saya maaf katakanlah ini pakai orang kunci teh gitu ya Nah kita ini saya nyalakan Oke pakai di jebol kejadian yang saya akan coba aja ini penyelakan di gas 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 Oke Google apakah motor menyala motor menyala kekasih gaya motor hidup karena kecepatannya tuh ya nah sekarang saya matikan coba Oke Google matikan motor sekarang bikin lagi skenario nya misalnya saya pergi ke kantor nih kalau udah jelas kunci ketinggalan udah pasti nah sekarang kunci ketinggalan dan pun juga ketinggalan terjadi dulu-dulu itu pakai remote dekatkan ke handphone katanya itu Oh semua ultrasonic kan nggak mungkin bisa masuk ke handphone sekarang saya tinggal minjem Pak punya handphone nggak coba anggota keluarga saya telepon ke rumah misalnya saya telepon ke istri coba tolong hidupkan motor segera ditutup dasarnya ya terus tinggal ngomong kita semua fokus acara ke gazebo utama biar apa biar acaranya lebih fokus bisa cepat selesai juga nanti setelah selesai Om geta jangan kerugikan tepung-teh sama biar peserta bisa dapet hidup kan sebetulnya kalau baru bisa tuh nggak sekarang aja menurut kita tanyain ke Om Dari tanyain Om Dari itu ada baru-baru bisa dibeli sekarang nggak nah ada ya wah saya udah nyala ya udah saya pakai pulang ya rumah tinggal cari handphone sama Oke 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 bukan hanya polis komen ya ya aku Smart Home Nah Smart Home itu bisa di-timer biar segala tanpa suara pun saya bisa misalnya ini udah op-op ya saya matikan hidupkan dari sini Oh ya mati ini tidak terbatas jaraknya itu kan ini saya istri lagi di rumah atau saya juga lagi matikan suami saya hahaha jadi sekali lagi ini luarnya semuanya standar cuman kecuali softwarenya betul softwarenya ya oke dan juga seperti tadi mendeteksi hidup atau tidaknya dari kunci kontak itu berbeda Iya itu nunggang nunggang itu jalan rudi 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 juga masudid ini apa masudid ini mau diterima ringan-ringan aja kenapa sih shock belakang exiles nih kelihatan sok belakang lagi nih tambah penambahan lebih tinggi lebih apa ya istilahnya nonggungnya terus-terus mungkin ini arpet ya arpet ininya biar helm bisa dikunci top nah ini ya spion-spion nanti laser sama buat handphonenya handphonenya ya sama jam-jam ya ya habis berapa mas habis berapa ya ya 15an ada kayaknya tepuknya dengan di paling dalamnya per bentar nih kok teleknya bete nih ya teleknya itu di dok-dok depan belakang Oke ini juga ya ya dikasih miret miret ya terus ini jauh dipolet ya senadalah Oke habis berapa mas tetap mas eh kurang lebih satu ya satu dua sampai satu itu udah ada cuma sini ya ya oke teman belakang air belakang mal ya hahaha X-ray belakang Oke rumah dimana Mas rumah Cimahe Cimahe ya Oke makasih Mas ya Oke yuk tanya-tanya yang kurang-kurang siapa nih kuning nih yang kuning punya ah nih yang kuning nih pegang was ya ada yang sama area area apa masanya ini berharia saya sih pengeleman sama penerangan penerangannya kurang-kurang ya kurang-kurang ini lampu-kurang 7 dimana eh oh sama luminous ampun kalau malam kayak apain ya 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 kasih tau juga pengendara kan karena kita silent ya kliennya tahu selain kita kaget kalau tiga nah kalau pake lampu ini kan lumayan dan zaman air kelihatan ada kendaraan kendaraan kotor alam juga kan jadi pengendara juga dari masbar sampai kali pagi berimbu ganti berimbu mahal bro ini apa ini ini buat setunya Oke terus apalagi ini ya paling kita pakenya hanya pakai 4 kabut aja atau hujan ah itunya apunya penerangan ke oke karena lampu artinya ini kan karena di gen2 mulai dari gen2 api ini dia pecah ya pecah dan itu enggak jelas kemana larinya kan ya kita lari kemana nah juga buat kita ganti windshield itu karena bauannya berat kejadian di gen1 kan dia jatuh nah makanya kita nggak ganti ya sama gen3 yang yang udah pakai ini kau yang musik yang baru Oh ya udah dapet breket haa dalamnya ke depan 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 dalamnya berhasil oleh tambahan Oh eh kita udah tiga-tiga kali ganti memakai yang eh Raki ha itu super empuk haa itu juga stabil nah cuma kendalanya masih terlumpuk malah Oh malah enak ya terlumpuk ya terlumpuk ini handlingnya apa ya pas polisi itu pas itu pas nikung nggak enak kalau nikung alhamdulillah sih karena berdaya kendara saya rosih nah 90 lebih iya tapi pernah kejadian sampai yang jadi lebih bagi sampai itu kecepatan sih ketiga 90 eh sampai antara saya salah baca terakhir maka cuma dua digit ya dari memang tapi 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 satu-satunya apa saya salah baca muncul apa error error itu karena saya pernah ngekspol 97 betul-betul dari yang memang nih yang dari yang bermaksud ya nama saya Buat tapi biasa dipanggil apa-apa bah apa nih bayang yang diubah semuanya bah kalau saya bilang modifikasinya untuk pertama apa kenyamanan dan bersama terus yang satunya lagi cuma untuk kosmetik biar kayak anak muda kalau yang sok depan seperti biasa saya gunakan pernya bcx ya tambahan reking ya terus olinya olinya visio diganti ya jalinya virgin kakakonat awil alias opo minyak goreng oke terus apalagi bah apalagi yang mau ditanyain ini bah oh iya oh iya stangnya diganti bah ini saya pakai punya honda bitstreet oleh poskomnya dari sini sampai risernya kalau ini pakai yamaha rzr mana sininya stangnya stangnya karena di posisi rumah saya kalau mau masuk gang itu rada sempit oke di pendekin ya rzr ini 66 tapi kalau yang originalnya nah pokoknya itu 80 panjang lebih panjang emang ini oke ini kenapa baru pasang ini bah orang buah tpms tire pressure monitoring system jadi ban saya tekanannya depan 27 oke itu diketan wuling ini nah ini ada tire tms apa peranian ban ser monitoring system tekanan ban kemudian apalagi ini ini saya tambahkan untuk 12 volt 12 volt ya jadi kalau mau ngudit mau segera bawa ke kore enggak itu enggak ditambahin sama ati 12 volt kan enggak enggak kan saya cuma menambahkan reducer ini reducernya kuranginnya dua jadi yang pertama bawaan politron ke-6 ampere ya itu saya ganti 15 ampere karena saya harus menggerakkan akuator yang di belakang terus yang satunya lagi dengan jalur yang lain saya tambahkan 10 ampere untuk lampu dan sebagainya jadi juga dalam ini bukan tambahin alat berarti ya reducernya 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 oke apalagi mbah ini ini karena begasinya kecil ya jadi charger saya tanem di bawah eh buat coba charger ya biar dengan narik aja kan chargernya tanem di bawah ini dari sini kita penuh dengan dengan charger itu berarti ini bubah ya enggak enggak dia pasti suka kan maksudnya di sini ya harusnya kan harusnya di luar itu saya masukin dalam supaya ya praktislah dan saya dapat buat ruangan terus ditambah lagi lagi untuk ini lebih gampang jadi dari beberapa grup itu saya melihat tentang tombol ini oh ya yang katanya bingung itu itu saya manfaatkan pakai apa Oh buat buka cok mantap jadi nggak perlu pakai kunci makanya kontaknya set up Oh gitu tutup betul pakai remote gini aja semuanya pakai remote mantap lagi karena malem kalau kita buka job saya tambahkan lampu-lampu ini Lydia otomatiknya ini Oh tekan nih kalau dia Oh ya mati ya Oke belakangnya tinggal bahwa sok belakang pakai ikmek sama cuman saya koreksi sudutnya tiga derajat dikit ya jadi ini aslinya gini ngiring dikit-ngiring 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 beda ya udah ariponnya beda dan lebih sopria senti karena istri saya 160 cm hahaha habis berapa total semuanya biasanya kalau hobi itu nggak mikir hit yang paling mahal tahu saya berarti sok ini aja ya belakang 702 kalau yang lainnya dibawah 200 pokoknya habis satu tengah nyampe 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 Oke kalau kalau istilah saya modifikasi kaki lima Oke enggak mau yang yang mahal oke makasih ya sama-sama mantap modifikasinya ya Oke buat kami ini udah cuma modifikasi dan kita lihat dari yang sederhana sampai yang memakai teknologi mantap semua teman-teman semua kreatif semua Ayo kita kesana